Intro Artis Vanessa Angel dan suaminya serta Bibi Andrian Syah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Tol Jombang Keberkematian Vanessa Angel ini disampaikan PJR di Telantas, Polda, Jawa Timur membenarkan terjadinya kecelakaan yang merenggut Vanessa Angel tersebut ketika jenazah sekarang berada di rumah sakit Bayangkara, Surabaya hari ini persen 816 penumpang di pakaian Jokowi Soeketopan, Giangkara, Jawa Timur hari ini persen 816 penumpang di pakat sekal dari calon-tel 106 menit 42, yaitu yang untuk penumpangnya adalah artis Vanessa Angel dan suaminya untuk kondisinya saat ini bagaimana dan? untuk kondisinya saat ini tadi dilaporkan oleh kondisasi lapangan bahwa Panesia dan suami yaitu menilai dunia kebetulan untuk yang selamat drivernya, pembantunya dan anaknya Panesia saat ini untuk kerja kita larikan rumah sakit RSD di dalam mobil sendiri itu ada berapa? 5 yang selamat berarti 2 yang tidak? yang selamat 3, yang 2 dan itu perjalanan kemana? perjalanan menuju arah Surabaya tadi kita belum melakukan perjalanan untuk jenazah korban di evakuasi di mana? jenazah korban di evakuasi? untuk jenazah korban sekarang dilarikan di rumah sakit Bayangkara, Surabaya menurut informasi yang beredar Vanessa dan keluarganya tengah mengendarai mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi B1284BJU dari foto yang diterima baca ini.id kondisi mobil tersebut dalam keadaan rusak parah posisi kendaraan berada di bahu jalan tol tepatnya di kilometer 672 plus 400A kalau EXPID itu di atas 100 km per jam? ya, emang jalan tol kami dan di jalan tol lainnya kecepatan maksimalnya rata-rata di 100 km per jam satu korban yang dirawat di Jombang atas nama siapa? atas nama siapanya saya juga masih menunggu nanti teman-teman juga mungkin lebih cepat bergerak ke sana tapi kami masih menunggu konfirmasi dari Pak bisa ditegaskan lagi Pak bisa ditegaskan lagi jadi lima penumpang itu statusnya bagaimana? dua meninggal dunia tadi? ya, untuk lima penumpang ini VIK terkonfirmasi dua meninggal dunia kemudian satu luka luka berat terkonfirmasi di rumah sakit Al-Azis kemudian yang dua lagi kami masih menunggu konfirmasi itu salah satunya anak kecil ya Pak? informasinya awal seperti itu posisi korban itu bawa kemana saja? untuk yang meninggal dunia dua dibawa ke RS di Surabaya Rumah Sakit Bayangkara informasinya untuk yang dua luka lainnya? informasinya untuk yang satu dibawa ke Al-Azis kemudian yang dua meninggal dunia kemudian yang dua lagi belum terkonfirmasi dari pihak keputusan tapi informasi awal sih selamat dan ditolong oleh pengguna jalan lain intinya masih bagus lah intinya gak ada masalah lagi dua penumpang lainnya juga gak apa-apa? supir gak ada apa-apa suster gak ada apa-apa ini masih proses otopsi atau bagaimana? lagi proses otopsi ya kita sering ke teman apa ke bapak kepolisian lah yang sedang melaksanakan tugasnya ya artinya ini masih proses otopsinya? ya masih proses otopsi nanti akan dikirim ke Jakarta jam berapa? ya rencananya pokoknya selesai dari sini nanti ini kita lagi atur bisa beraket di Jakarta besok bisa dimakami di Jakarta oke keluarganya ada rencana ke sini gak? enggak, enggak, enggak nunggu di Jakarta aja nunggu di Jakarta ya? di sini kan ada keluarganya Pak Lesa oh iya saat itu kendaraan meluncur dari tol Jakarta menuju Surabaya kecelakaan itu terjadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat penumpang kendaraan disebutkan berjumlah 5 orang 3 penumpang lainnya dirawat di rumah sakit Kertosono Nganjuk dari Jombang Tim Baca ini melaporkan di rumah sakit Kertosono Nganjuk